Intro Bagi orang yang beriman, menjadi syuhada merupakan penghargaan besar yang dicapai di dunia Karena menjadi syuhada adalah cita-cita orang-orang yang beriman Dikarenakan seorang syuhada memiliki kedudukan yang sangat mulia Sesuai janji Allah kepada para syuhada Ini dia janji-janji Allah kepada orang-orang yang mati syahid atau syuhada Simak videonya hingga akhir 1. Tempatnya istimewa di sisi Allah Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169 Orang lain akan berpikir, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati Padahal mereka tidak tahu, Allah telah menjanjikan kepada mereka Orang-orang yang mati syahid itu akan hidup di sisi Allah Dimana itulah tempat yang kedudukannya paling tinggi di antara yang lainnya 2. Diberi kebahagiaan Mereka yang mati syahid akan berjuang di jalan Allah Dan akan merasakan kebahagiaan setelah kematiannya Mereka akan bergembira sebab kematian mereka lebih awal daripada orang lain Sesuai pada firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 170 Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya Dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka Yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati 3. Memperoleh Surga Menurut Al-Ragim Al-Asfahani Orang yang mati syahid akan disambut oleh beberapa malaikat Dan para malaikat akan mengatakan kepada para syuhada Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh Surga yang telah dijanjikan kepadamu Al-Quran Surah Kusilat ayat 30 Itulah janji Allah yang ketiga kepada para syuhada 4. Akan diampuni dosa-dosanya Dari Abdullah bin Amru bin Ash Bahwa Rasulullah SAW bersabda Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya Kecuali hutang Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW mengatakan kabar gembira kepada orang-orang yang berjuang dan mati di jalan Allah Orang-orang yang mati syahid itu akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosanya Kecuali hutang Itulah 4 janji Allah kepada orang yang mati syahid Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!